Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kamarudin Siman Juntak juga turut memenuhi pemanggilan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Ferti Sambu dan Putri Candrawati pada Selasa 1 November 2022. Diketahui kedatangan Kamarudin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini juga sekaligus membawa beberapa barang bukti yang akan ditunjukkan kepada Majelis Hakib. Barang bukti tersebut berupa sandal dengan bercak darah yang diduga terakhir digunakan Brigadir J sebelum penembakan. Diketahui Kamarudin Siman Juntak datang bersama keluarga Brigadir J ke pengadilan. Melalui sidang kali ini, Kamarudin Siman Juntak membenarkan bahwa dirinya telah membawa satu di antara barang bukti atas kejadian di rumah dinas durian tiga tersebut. Dijelaskan olehnya, selama ini tim penyidik dinilai tidak kooperatif, terlebih saat ditanya sejumlah barang pribadi almarhum Brigadir J termasuk sandal tersebut. Ia mengatakan sandal itu didapat dengan kondisi masih terdapat bercak darah dari Brigadir J yang dikirim langsung keluarga Ferti Sambu ke kediaman Brigadir J di Sungai Bahar Jambi. Akan tetapi, Kamarudin menegaskan bahwa sandal dengan bercak darah tersebut tidak pernah diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Kamarudin mengungkapkan kesiapan keluarga Brigadir J untuk bersaksi dalam sidang terdakwa Ferti Sambu dan Putri Chandrawati. Kamarudin juga mengungkap harapan keluarga kliennya itu dalam kasus pembunuhan berencana ini. Keluarga Brigadir J berharap para pelaku benar-benar bertobat dan sadar atas perbuatannya. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Juyatmo, mengatakan, untuk agenda sidang hari ini masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ada pun saksi yang dihadirkan oleh Jaksa, yakni orang tua beserta keluarga dan kekasih hingga kuasa hukum Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!